Pas Andan Maghrib, saya duduk sendirian, nah itu baru saya terbuka. Mulai terbuka, ada perasaan untuk menjalankan hidup itu. Saya dengar Andan ikut, Andan Maghrib di TV itu, nangis saya. Benar-benar nangis saya. Nah, hidayah mungkin nih, hidayah di situ, nangis. Saya nangis, oh ya Allah, begini ya. Dan saya bilang mesti saya, ayo. Ajarin sholat? Ajarin saya, gimana caranya sholat. Nah gitu, jajari, pelan-pelan, tahap demi tahap lah. Sedikit demi sedikit, saya pelajari, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Selamat malam buat pemirsa semuanya. Sekarang saya bersama beliau-beliunya. Jadi, session kali ini adalah momen spesial. Saya ingin berbincang santai bersama beliau, yaitu seorang mu'alaf. Dari konten saya kali ini adalah berbincang santai dengan seorang mu'alaf. Kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Haji Sahar Harun. Sahar Haji Harun ya. Bapak Sahar Haji Harun ini aslinya dari mana, Pak? Dari Flores. Dari Flores, tapi bukan mu'alaf ya? Bukan mu'alaf. Jadi kalau Bapak Sahar Haji Harun ini asli memang seorang muslim dari dulu, Pak ya. Cuman aslinya dari Flores, gitu. O.N.D. Flores ya, Pak ya. Oke. Dan kalau yang di sebelah kanan saya ini adalah Mas Aang, gitu. Kalau Mas Aang ini adalah seorang mu'alaf, gitu. Mas Aang, G. Nanti pemirsa saya mau bertanya kepada beliau-nya, Mas Aang. Nanti bisa diceritakan, yaitu sampai beliau bisa menjadi seorang mu'alaf. Mungkin dari dia dari keturunan apa, nama asli cinanya apa, atau apa, gitu, Mas G. Nanti bisa diceritakan, gitu. Mungkin kalau saya panggilnya, Engkau, gitu, ya. Engkau, gitu. Engkau, gitu. Oke, pemirsa. Tidak panjang lempar saya berkata di sini. Saya ingin berbincang santai, bertanya kepada beliau-nya. Dari awal mulanya sampai beliau ini bisa menjadi seorang mu'alaf, gitu. Oke, pemirsa. Monggo ikuti terus di session kali ini, yaitu bincang santai bersama seorang mu'alaf. Masih bersama saya di Arianta Agus Channel. Assalamualaikum, Mas Aang. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Mas Aang ini adalah seorang mu'alaf yang dulu, beliau aslinya dari mana, itu, Mas? Saya asli Jakarta. Asli berbicara Jakarta. Asli Jakarta, ya, Mas, ya. Mas Aang, saya minta sedikit cerita tentang perjalanan panjenengan. Dari awal sampai sekarang sampai menjadi seorang mu'alaf. Itu, Mas Aang, bisa diceritakan sedikit, Mas? Mas Aang, ya, terima kasih. Muslim. Muslim. Ya, muslim. Orang Sunda. Apatah Sunda itu. Tapi, namanya, seorang perempuan atau ibu saya itu kan mengikuti suami. Ya, agamanya pun ya dibilang ikuti ke bapak saya Ya nggak juga, karena mereka ya saya nggak ngerti dulunya itu sendiri-sendirilah ibaratnya Jadi bisa diceritakan kalau dari papanya Mas Ahang itu bisa ke mungkin Nasrani Kalau ibu itu ke Islam gitu ya? Ya, bapak itu maaf bukannya Nasrani Pertama itu bapak saya seorang Buddha Dari dulu kan kebanyakan orang Cina itu belum ada ibaratnya Belum terlalu jaman-jaman dulu kan belum ada tenar kayak Kristen atau Katolik Tapi biasanya Buddha, lebih utama itu Buddha Nah terus anak-anaknya pun karena kita keturunan Cina, dia mengikuti Mengikuti agama orang tua Dari kecil saya mengikuti orang tua sampai saya remaja Sampai remaja itu saya sekolah dari SD, SMP Ya itu mengikuti orang tua, SMP saya masuk SMP iku agama saya Buddha Mengikuti Buddha Mas itu tahun berapa itu Mas? Waktu itu saya lupa tahun 70-an ya Saya ikuti Buddha sampai SMP ya Buddha Akhirnya setelah lulus saya semia Maksud semia, pindah agama lagi Ya gak ngerti karena emang sekolahan asal ikut-ikutan aja mungkin ya dulu ya Yang enak yang mana Saya gak peduli itu di maksudnya di sekolah apa, sekolah apa Saya gak terlalu peduli Yang penting saya sekolah Ikuti itu aja ya Yang penting saya pelajaran iku tadi Di SMA iku, di SMA itu saya Kristen 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 Jadi masak di Jakarta mana aslinya itu? Saya Jakarta Barat Jakarta Barat Ya Jadi daerah Jakarta Barat Cama di Mangga Besar iku Daerah Mangga Besar Ya seiring perjalanan iku sampai SMA saya terus Sampai ya dropout Kelas berapa itu Serang aja emang dropout saya Ya akhirnya saya gak sekolah lagi Mungkin karena kenakalan saya ya Iya Itu lah Iya Nakalan saya itu ya Itulah akhirnya saya dropout Nah akhirnya saya dropout itu udah gak sekolah lagi Ya mulailah saya bergaul dengan sekitar lingkungan saya sendiri Sana itu Semua kan Cina semua Itu lingkungan tidak ada Tidak ada orang yang muslim Ada juga siada Cuma satu Satu orang Satu rumah ibaratnya Itu semua dikelilingi Kristen Ada Kristen Ada Buddha Kata Cina lah hitungannya Cina semua Komunitas Cina Yang was itu semua Sampai Kuyo sering berjalannya Akhirnya Ya namanya Perjalanan hidup Dan saya diajak sama kakak saya Untuk bekerja Pertama saya kerja di Celegon Itu pembenian udang Kayak hatchery gitu ya Hatchery Hatchery Saya dipindah lagi ke Jawa Timur Jawa Timur Cina itu semua kita Nama Cina Semua ya Lim Chin Yang itu Semua emang begitu Tapi terseerang aja Benar saya Cina Turunan Cina Tapi orang tua saya Terutama Bapak itu Tidak melarang Anak-anaknya memeluk Agama apapun Yang penting bisa melakukan Semua agama Katanya kan bagus Tergantung Gimana Menjalaninya Ibadah kita gimana Kan gitu Karena Ya saya gak ngerti Saya pindah ke Di apa Di Suruh kerja di Di Jawa Timur Ramongan Karena saya ketemu Sama istri Istri saya Yang beragama Islam Otomatis harus Bindah agama Otomatis harus Bindah agama Terus saya berpikir-pikir Ya gak jadi masalah Karena ibu saya sendiri kan Seorang muslim Kan gitu Jadi akhirnya Saya berpacaran Gak gitu lama Pacaran Saya pulang Kembali ke Jakarta Tapi saya berpesan Dengan calon istri saya Nanti saya akan kembali Setelah saya Bilang dengan orang tua saya Bilang dengan Saudara-saudara saya Bahwa saya Ketemu Jodohnya Seorang muslim Dan saya harus Berpindah agama Sebagai seorang muslim Iya Iya betul Karena Namanya orang tua Netral Berarti netral Tidak Bebasan Bebasan Dan gak jadi masalah Yang penting itu satu Menjalannya itu Harus benar Semua gitu Tanggal tepatnya Bulan Mei Saya kembali Ke Jawa Timur Langsung saya melamar Melamar Calon istri saya itu Untuk dijelikan istri saya Ya datang juga Bakyu saya Cici-cici saya itu datang Dua orang Yang dari Jakarta Yang dari Jakarta Untuk melamar Langsung To the point aja Saya to the point Gak mau Karena emang saya Ibaratnya Seorang laki-laki Harus gentle lah Ibaratnya kan gitu Harus gentle Tapi Dengan saat itu juga Mas Ang Untuk berpindah Kaman Berjadi seorang mu'alaf Apa masih proses Semua Butuh proses Butuh proses Benar dalam perkawinan itu Saya Mengikuti Aturan-aturan Islam Dan sudah bersahadat juga Sudah bersahadat Sudah pastilah Itu kan Kita ikutin Sudah pasti Akhirnya Saya Resmi menikah Di bulan Mei itu Tahun 88 Akhirnya saya Pulang lagi ke Jakarta Sudah saya Boyong istri saya itu tadi Ke Jakarta sana Ke Jakarta Begitu Tapi ya Namanya saya Masih Kayaknya Gimana namanya Masih muda Tentang sholat Apa saya Gak ngerti Sama sekali Tidak sama sekali Ya benar Ibu saya seorang muslim Tapi gak Gak pernah diajari Yang namanya Sholat Atau apa Ajaran-ajaran tentang agama Islam Gak pernah Jadi ya Sekarap-harapmu Orang Jawa bilang Sekarap-harapmu Kan gitu Nah akhirnya Istri saya Mendesak Saya Kamu sebagai Sudah masuk Islam Harus sholat Itu wajib Terus saya bilang Begini Ya benar Insya Allah Nantipun Kalau sudah Ditunjukkan Gusti Allah Pasti saya Dengan sendirinya Saya akan sholat Itu tetap Saya tetap Beling Ibaratnya Beling Nakal Ya gak Dablek Dablek lah Ibaratnya Tidak pernah saya sholat Istri saya bilang gitu Selalu diingatkan Istri saya Ya sudah Gampang lah Saya bilang Tunggu aja Tunggu aja Apa jari Gusti Allah Dan gitu Dengan perjalanan Waktu Dengan perjalanan Waktu Saya tetap Bekerja Dari pagi Pulang Malem Pagi pulang Malem Setiap hari Begitu Saya Tidak ada waktu Untuk sholat Ibaratnya Karena emang Ibaratnya Belum mengerti Belum mengerti Benar Cuman Ibaratnya Orang bilang Sekarang Islam KTP Kan gitu Akhirnya Tanpa disengaja Itulah Akhirnya Terbuka Saya pulang Kerja Kira-kira Agak siang Hebatnya Jam lima Jam lima Terus Tidak lama Saya udah mandi Saya Saya Lihat TV Nonton TV Pas Andan Maghrib Saya duduk Sendirian Nah itu Baru saya terbuka Mulai kebuka Ada perasaan Untuk menjalankan Itu Saya dengar Andan Maghrib Di TV Nangis Saya Benar-benar Nangis Saya Hidayah Mungkin Hidayah Di situ Nangis Saya nangis Oh Ya Allah Begini Ya Akhirnya Saya bilang Mesti saya Ayo Ajari Saya Gimana caranya Sholat Jajari Pelan-pelan Tahap demi Tahap Sikit demi Sedikit Saya Pelajari Sholat Alhamdulillah Sampai sekarang Saya Sudah bisa Sholat Jadi kalau bisa Diceritakan Mas Mulai Mulai jadi Seorang Mu'alaf Sudah berapa tahun Sampai sekarang Sampai sekarang Kalau saya boleh tanya Mas Aang Mohon maaf Dari perasaan hati Dan kenyamanan hati Mas Aang Di saat semua Menjalani masuk ke Kerana Semua agama itu Mas Aang itu Hati paling tenang Paling nyaman Dan mungkin Ada anugerah yang terindah Di dalamnya ya Pak Ya Itu di agama Nah inilah Makanya Dengan Beragama Islam ini Emang terus terang Hati saya Tenang Karena apa Setiap sekali Saya ada persoalan Setiap sekali Saya ada problem Saya harus sholat Minta Agusti Allah Ketenangan Dengan air wudhu Itu aja Saya sudah tenang Sudah merasakan Sudah merasakan Sejuknya Aliran darah Ibaratnya Aliran darah lah Sejuk Ya toh Ya sholat Itu yang bikin saya Tenang Sampai sekarang Emang Alhamdulillah Saya dibukakan Agusti Allah Untuk menuju ke Yang lebih baik Yang lebih baik Sudikannya seperti itu ya Saya tidak menjelekan Agama lain Tidak Semua bagus Tapi semua kan tergantung Orang-orangnya Itu tadi Ya gitu Tergantung lah Walaupun Saya pun Begini ya Terus terang aja Emang masih Ibaratnya Masih menuntut Ilmu Belajar Masih belajar Gimana caranya Lebih kita yakin Lagi dengan Gusti Awai Kuma Kalau lebih pusuk Dalam secara Perjalanan Mas Ang Untuk memeluk Agama Itu ya Sampai berapa Agama dulu Mas Sampai Mas Ang Ke Islam ini Saya Pertama Agama Buddha Saya ikuti Semua Agama Buddha Saya pelajari Agama Buddha Oh begini Cara Sembayangnya Oh begini Cara Memintanya Terus Akhirnya Saya juga Masuk ke Kristen Oh begini Oh begini Cara Mereka Bersembayang Caranya Begini Begini Ya Akhirnya Saya pikir Sampai sekarang Loh Kenapa Kita Tidak Islam Islam Lebih Enak Lebih tenang Kita Tidak Terlalu Banyak Ribet Kita Tidak Usah Banyak Ibadah Oh kita Harus Nyiapin Ini Nyiapin Kita Enggak Usah Sembayang Kesana Mari Cukup Di rumah Pun Bisa Yang penting Suci Yang penting Suci Ya Benar Lebih Bagus Kita Ke Masjid Ya Tidak Masjid Jauh Di rumah Kan Sudah Enak Kita Nikol Hmm Tapi Itulah Sampai Sekarang Alhamdulillah Saya Sampai Mempunyai Anak Tiga Cucu Empat Masjid Masjid Sekarang Dampurnya Berapa Mas Saya Umur Saya Jalan Lima Delapan Masjid Kelihatan Muda Alhamdulillah Itu Mungkin Mungkin Dari Air Wudu Mungkin Loh Dari Manfa Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ikhudi Alhamdulillah Dengan Apa Ya Masjid Sampai Berpindah Atau Menjalankan Memeluk Akamah Islam Ini Mempunyai Ketenangan Jiwa Ketenangan Pikiran Untuk Menjalankan Kehidupan Ini Setidaknya Seperti Itu Mas Ya Sebenernya Saya Ada Rasa Khawatir Dengan Saya Waktu Pertama Menikah Benar Benar Masjid Islam So Di Lingkungan Saya Kan Non-Muslim Gaulan Pun Ya Sampai Ngerti Sendirilah Jakarta Ada Begini Ada Begitu Pengaruhnya Lebih Banyak Tapi Karena Keyakinan Saya Tadi Karena Hati Saya Tetap Ya Ya Alhamdulillah Mungkin Terakhir Mas Aang Terakhir Tolong Sampaikan Kepada Pemirsa Apa Yang Menjadikan Mas Aang Sampai Saat Ini Menjadi Seorang Mu'alaf Mendapatkan Suatu Apa Yang Dalam Hati Dan Pikiran Mas Aang Bisa Disampaikan Pada Pemirsa Ya Semua Itu Tergantung Dari Masing 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 Orangnya Ya Kita Semua Tergantung Kita Menjalankan Bagaimana Ya Tapi Saya Lebih Tertarik Lebih Yakin Ya Ini Agama Islam Yang Menuju Kita Kebakalan Kesurganya Allah Insya Amin Amin Tenang Tenang Mas Ang Bisa Diceritakan Kalau Mas Ang Ini Berteman Bersama Beliau Bapak Sahar Ini Sama-sama Dari Luar Sama-sama Dari Perantuan Kalau Pasar Dari Flores Kalau Mas Ang Dari Jakarta Mulai Bersahabat Sampai Kental Seperti Sudara Ini Mulai Tahun Berapa Saya Mulai Bergaul Dengan Masyarakat Jawa Ini Yang Terutama Beragama Islam Nah Itu Semua Saya Karena Dari Bergaul Itu Dengan Orang-orang Muslim Itu Yang Menambah Saya Lebih Yakin Bahwa Oh Iya Kenapa Kenapa Tidak Dari Dulu Masuk Islam Masuk Islam Kan Gitu Saya Banyak Belajar Dari Bapak Sahar Begini Caranya Yang Enak Begini Yang Menjalankan Yang Lebih Baik Untuk Menuju Kehidupan Ada Pesan Dan Kesan Di Saat Jendengan Sampai Bersaudara Seperti Ini Saking Akrat Buat Pasar Untuk Pasar Ya Alhamdulillah Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Karena Bimbingan Beliau Yaitu Karena Pasar Lebih tua Umurnya Dari Saya Butuh Butuh Bimbingan Ibaratnya Bimbingan Dari Bapak Sahar Ini Beliau Juga Bukan Seorang Mu'alah Memang Memang Dari Asli Muslim Saya Butuh Ikut Tadi Butuh Ilmunya Gimana Caranya Karena Saya Seorang Mu'alaf Yang Ibaratnya Kurang Memahami Karena Bapak Sahar Sebagai Muslim Lebih Beliau Lebih tua Dari Saya Harus Belajar Dari Beliau Berarti Pasar Ini Hanya Menunjang Dan Membantu Masa Perjalanan Jadi Seorang Mu'alaf Terutama Sekarang Dari Tahun 90 Sampai Sekarang 2021 Jadi Seperti Saudara Ini Saudara Itulah Makanya Muslim Semua Kita Bersaudara Dimanapun Muslim Bersaudara Alhamdulillah Itulah Baik Pemirsa Semuanya Alhamdulillah Itulah Tadi Sedikit Cerita Dari Beliau Yaitu Mas Aang Yang Seorang Mu'alaf Dan dulu Nama Cinanya Siapa Mas Lim Cin Liang Jadi Beliau Nama Tiongwanya Itu Lim Cin Liang Dan Sekarang Beliau Punya Nama Islam Atau Nama Jawanya Yaitu Mas Aang Kurniawan Alhamdulillah Pemirsa Beliau Banyak Belajar Dari Beli Bapak Sahar Untuk Belajar Agama Semoga Apa yang Diajarkan Atau Yang Ditularkan Oleh Bapak Sahar Kepada Mas Aang Bisa Memberikan Suatu Keberkahan Buat Kita Semua Terutama Buat Mas Sahar Juga Baik Pemirsa Semuanya Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Obrolan Santai Saya Bersama Mas Aang Dan Bapak Terima Kasih Pemirsa Semuanya Bisa Bertemu Bersama Saya Lagi Di Konten Konten Saya Selanjutnya Baik Konten Jejah Sejarah Maupun Konten Religi Masih Bersama Saya Di Hari Anta Agust Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh